PEMERAN EKONOMI KREATIF Pelaku UMKM lokal Kota Medan Pantauan Waspada TV ada 60 tenan yang disediakan dari Panitia untuk aneka produk dari pelaku UMKM Produk-produk kuliner, kerajinan tangan, produk passion dipajang untuk dijual di tenan tersebut Pelaku UMKM yang ikut serta merasa puas dengan omset yang lumayan di hari pertama acara ini digelar Saya sangat senang dengan acara-acara yang sering dibuat oleh kota kita Dan harapan produk-produk lokal itu lebih lagi diutamakan Seperti contohnya Banrek Deminara Ini betul-betul Banrek memang Banrek lokal dari leluhur pendiri Kota Medan Guru Patrimpus Dan bahan-bahannya, rempah-rempahnya juga semua terdapat di bumi kita Acara ini menarik ya, membantu UMKM untuk lebih berkembang lagi, berkreasi lagi Di sini acaranya juga menarik Alhamdulillah kami di sini para UMKM sangat senang sekali Kami semua bisa berkesempatan berjualan mengaisi rezeki di hut Kota Medan Tercinta ini bang Alhamdulillah dari tadi yang gak ada berhenti ya seperti yang kalian dari tadi banyak pengunjung Sangat senang sekali ya menaikkan omset saya 3-5 kali lipat Denan UMKM ini ramai dikunjungi masyarakat Masyarakat pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan musik yang diisi oleh musisi lokal dan artis ibu kota Ajarannya seru, keren, makanannya enak Makanannya juga enak-enak Pokoknya Medan harus selalu jaya Medan harus jaya Medan mantap, mantap Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Medan yang ke-433 Semoga Kota Medan di bawah pimpinan Bapak Bobi Nasution semakin jaya Selamat ulang tahun untuk Kota Medan yang ke-433 Semoga Kota Medan semakin bersih, semakin teratur dan aman Selamat ulang tahun untuk Kota Medan, maju terus Demikian Waspada TV melaporkan Terima kasih telah menonton